Ketawal informasi pertama pemirsa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Mohaymin Iskandar melanjutkan kampanye mereka di Sumenep, Jawa Timur. Keduanya dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda istigosa dan deklarasi ulama Madura serta kampanye akbar di Sumenep dan Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Mohaymin Iskandar tiba di bandara Trunojoyo, Sumenep, Jawa Timur pada Rabu pagi. Keduanya melanjutkan safari politiknya dengan menghadiri sejumlah agenda diantaranya istigosa dan deklarasi ulama Madura serta menghadiri kampanye akbar di lapangan Garuda kecamatan Palenyaan, Pamekasan, Jawa Timur. Kedatangan pasangan Anies dan Caimin, kedua kabupaten di Madura ini guna menyampaikan pesan-pesan perubahan dan mendengar aspirasi dari masyarakat Madura. Anies menyampaikan jika dirinya akan fokus pada harga pangan dan kebutuhan pokok supaya bisa terjangkau. Kemudian investasi lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta menghentikan diskriminasi yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum, dan pendidikan agama. Alhamdulillah pagi hari ini kita mulai kegiatan dari Sumenep. Selama satu hari ini kita akan berada di Sumenep, Pamekasan, dan Pangkalan. Kegiatan kita tentu bertemu dengan masyarakat Madura, menyampaikan pesan-pesan perubahan, mendengar aspirasi dari masyarakat juga. Dan pesan utama kita adalah tentang bagaimana keluarga-keluarga bisa hidup lebih leluasa. Karena biaya kebutuhan pokok, pangan khususnya, akan kita buat menjadi terjangkau. Kemudian tata niaga pangan diperbaiki, mendorong investasi yang padat karya supaya lapangan pekerjaan tersedia bagi anak-anak muda dan masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Lalu dukungan untuk usaha ekonomi mikro, kecil yang akan kita dorong supaya yang kecil berkembang pesat dan lapangan pekerjaan tersedia luas. Dan kita juga ingin menghentikan diskriminasi kebijakan yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum, dan pendidikan agama supaya ada kesetaraan dukungan pemerintah. Semua adalah anak-anak bangsa, status swasta dan negeri tidak boleh menjadi pembeda kualitas pendidikan. Jadi itulah beberapa pesan-pesan utama yang nanti juga akan kami sampaikan.